Intro Kali ini kami punya kabar menarik untuk anda yang segera hadir di Indonesia tahun depan Toyota dikabarkan akan menghadirkan All New Toyota Fortuner 2024 Fortuner 2024 di gadang-gadang memiliki desain dasar dari Toyota Sequoia dan menjadi bocoran untuk Toyota Fortuner 2024 yang sangat dinantikan ini benar-benar menarik bukan? Toyota Sequoia ini seolah menjadi bocoran pertama dari desain revolusioner Toyota Fortuner 2024 yang akan segera mengebrak pasar Indonesia Intro Di sisi lain pabrikan Cina pun tidak mau kalah GWM dikabarkan siap mengebrak pasar SUV di Indonesia yang dikabarkan siap bersaing dengan pabrikan Jepang seperti Mitsubishi dan Toyota tentunya GWM siap menghadirkan tank 400 untuk melawan Fortuner 2024 nanti Intro Nah, dalam video berikut kami akan coba komparasikan Basis desain All New Toyota Fortuner 2024 vs SUV Sangar dari Cina GWM Tank 400 Kami akan membahas baik dari segi desain, fitur, maupun performa kedua SUV ini Simak ulasan lengkapnya dari kami Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz Kami mulai dari basis desain All New Toyota Fortuner 2024 Intro PT Toyota Astra Motor menawarkan sejumlah SUV menarik di tanah air Mulai dari model terkecil Toyota Raize, LSUV Toyota Rush Medium SUV seperti Toyota Fortuner hingga Toyota Land Cruiser 300 sebagai tipe flagship tertinggi Khusus segmen Fortuner, mobil ini memiliki banyak saingan Ukuran bodi yang besar, desain yang agresif dan sporty membuat mobil ini lekat dengan slogan arogan Dan banderol yang bisa dibilang tidak terlalu tinggi membuat mobil ini menjadi produk eksklusif Intro Namun di Amerika Serikat ada SUV Toyota yang terbilang cocok sebagai alternatif dari Fortuner Namanya adalah Toyota Sequoia dan tahun lalu SUV ini baru saja berganti model menjadi generasi ketiganya Intro Toyota Sequoia pada dasarnya adalah versi SUV dari pickup truck Toyota Tundra Keduanya mengandalkan bentuk bodi dan sasis yang sama Hanya saja Sequoia mendapatkan atap di belakang guna menambahkan ruang tempat duduk Selain adanya atap di sektor buritan, tundra dan Sequoia kurang lebih sama dari segi desain Terutama dari penggunaan lampu depan dan grill depan yang besar Namun lampu belakang SUV ini berbentuk horizontal berbeda dengan tundra yang vertikal Intro Perbedaan lainnya terletak pada dimensinya Toyota Sequoia mempunyai panjang 5.286 mm Lebar 2.022 mm Dan tinggi 1.974 mm Sedangkan tundra lebih panjang mencapai 6.414 mm Untuk tipe double carbon long bed Dengan lebar 2.032 mm Dan tinggi 1.984 mm Sebagai komparasi Toyota Fortuner GR Sport berdimensi panjang 4.795 mm Lebar 1.855 mm Dan tinggi 1.835 mm Serta wheelbase 2.745 mm Selanjutnya Kesamaan desain Sequoia dan tundra juga berlanjut ke dalam interiornya Kabin kedua mobil ini menggunakan desain dasar serupa Dengan beberapa perbedaan konfigurasi tempat duduk Intro Paling mencolok adalah adanya kursi baris ketiga Lantaran SUV bongsor ini mendapatkan atap di belakang Artinya Toyota Sequoia lebih praktis dengan kapasitas 8 atau 7 penumpang Jika memilih opsi captain seat di baris kedua Intro Selain perbedaan jumlah dan konfigurasi kursi Sequoia mempunyai deretan fitur yang sama seperti tundra Sebagai contoh tipe termahal sudah mendapatkan peneremik sunroof Peningin dan pemanas kursi dan sistem audio 14 speaker dari JBL Fitur keselamatan Toyota Sequoia tergolong lengkap Mobil khusus pasar Amerika Serikat ini telah mendapatkan fitur Toyota Safety Sense 2.5 Artinya fitur canggih seperti Dynamic Cruise Control Pre-Cleasing System with Pedestrian Detection Lane Tracing Assist Lane Departure Alert with Steering Assist dan lainnya Sudah disematkan di SUV ini Intro Peranti keselamatan lainnya termasuk 8 airbags Kamera 360 serbaguna Blind Spot Warning Rear Cross Traffic Alert Trailer Merge Warning Serta fitur Safety Standar lainnya Intro Pilihan mesin Toyota Sequoia terbatas pada jantung pacu 3400cc V6 Twin Turbo Hybrid Intro Hal ini berbeda dengan tundra yang bisa dipinang dengan mesin sama tanpa adanya sistem hybrid Dapur pacu dari lini Toyota Dynamic Force sanggup memuntahkan tenaga sebesar 437 horsepower Dan torsi puncak 790 newton meter Seluruh tenaga mesin disalurkan ke roda belakang atau setiap roda Melalui gearbox Matic Electronic Control Transmission with Intelligence Dengan 10 percepatan Toyota Sequoia dipasarkan mulai dari 58.365 USD atau 913 jutaan rupiah untuk tipe SR5 Sedangkan model tertinggi Sequoia Chapstone mencapai 75.365 USD atau 1,18 miliar rupiah Berikut adalah SUV berotot dari pabrikan Cina GWM Tank 400 GWM Tank 400 ini terlihat jelas bagaimana mobil dibentuk dengan pahatan bodi yang begitu tegas Fasnya depan menggunakan grill model garis horizontal beraksen tebal Lampu depan sudah menggunakan LED poligonal Sementara pampernya dibuat lebih menonjol Lekukannya juga cukup tegas Sehingga bagian ini seperti terdiri atas 3 bagian Lanjut ke samping Tank 400 pakai desain over fender yang juga tegas Bahkan lekuk fender diikuti terus hingga ke bagian bawah pintu Lanjut sampai ke fender belakang Sementara tarikan garis bodinya juga cukup tegas Dari atas fender roda depan mengalir ke bawah kaca jendela Kaca jendelanya dibuat dengan bentuk persegi dengan bagian belakang lebih kecil Bentuk sepian juga dibuat persegi Serta di atap terpasang roof rail Wah ya di bawah pintu juga ada sidestep demi memudahkan akses masuk ke mobil ini Kesan garang dari tank 400 bukan cuma tampak dari bagian mukanya Di belakang ia terlihat seperti kendaraan tempur Kacanya tidak terlalu besar Dan persegi panjang yang datar Lampu kombinasi remsin dan mundur disusun secara vertikal Yang kabarnya juga sudah LED Sol dapur pacu GWM tank 400 menggunakan mesin Berkubikasi 2.993 seserve 6 turbo Yang mampu menghasilkan tenaga puncak 354 PS pada 6.000 RPM Dengan torsi 500 Nm di 1.500-4.500 RPM Perlu diketahui mesin tersebut adalah unit yang sama dari GWM tank 500 Selain itu tank 400 juga akan menggunakan sistem penggerak roda 4x4 Dan transmisi otomatis 9 percepatan Tapi dengan bodi lebih kecil dari tank 500 Maka boleh jadi sensasi mengemudi tank 400 akan sangat berbeda Jika masuk Indonesia tahun ini Tank 400 sangat bisa jadi rival Sepadaan Toyota Fortuner 2.8 Dan Mitsubishi Pajero Sport Dakar Jika kedua SUV ini sudah meluncur Anda pilih mana? Mohon sampaikan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax